Intro Selama masa kampanye berlangsung, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima laporan pelanggaran kampanye. Salah satunya pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye. Ketua Bawastro Sulawesi Tengah, Jambrin, mengatakan pihaknya telah melakukan penindakan dengan menegur langsung pada tim kampanye yang melakukan pelanggaran. Data yang diterima pelanggaran protokol kesehatan berjumlah 8 pelanggaran di Kabupaten Tolitoli. Pelanggarannya adalah tim kampanye pasangan calon gubernur dan calon bupati Kabupaten Tolitoli. Ketika kita melaksanakan pelaksanaan pilkada ini di tengah pandemi COVID-19, maka seluruh proses pelaksanaannya itu mengacu pada protokol kesehatan. Dalam rangka protokol kesehatan ini, PKPU 13 telah mengatur bahwa Bawastro punya kewenangan untuk menindah lanjuti setiap pelanggaran COVID-19. Terkait dengan protokol ini, yang sampai saat ini laporan yang terbanyak itu di Kabupaten Tolitoli. Jambrin menjelaskan ada beberapa tahapan teguran pada tim kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Dan sanksi terberat adalah tim kampanye yang akan dilarang berkampanye selama 3 hari. Bawastro Sulawesi Tengah juga masih menunggu laporan pelanggaran protokol kesehatan di daerah lainnya se-Sulawesi Tengah. Selama pelanggaran protokol kesehatan, Bawastro juga tengah menangani pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh aparat sipil negara sampai pejabat kepala desa. Aldrim Tarakompasi, Palu, Sulawesi Tengah.